Enggak nyangka, Lesti kejora nyanyi 23 lagu non-stop, padahal dia lagi hamil. Konser tunggal pertama ini bikin ribuan penonton terkesima, dan kamu nggak bakal percaya siapa yang ikut tampil bersamanya. Guys, ini bukan sekadar konser biasa. Lesti baru aja menggelar konser tunggal pertamanya di tenis Indor Senayan, 5 Oktober 2024, 4.700 tiket sold out. Kalian bayangin, ribuan orang hadir untuk menyaksikan Sang Kejora bersinar di malam spesialnya. Lesti menyanyikan 23 lagu secara non-stop, tanpa sedikitpun kehilangan energi. Penonton terhipnotis, apalagi saat tahu dia menyanyi dengan stabil dan powerful meskipun lagi hamil. Penampilan kolaborasi dengan Pasha Ungu, Nasar, dan Judika, itu bener-bener bikin hati bergetar guys. Yang lebih bikin meleleh lagi guys. Lesti tampil bareng keluarga kecilnya. Rizky Bilar dan Abang L turut mendampingi. Romantis banget. Sampai penonton nggak tahan buat teriak histeris. Pasangan ini emang selalu bikin baper, ya? Tapi momen paling menyentuh adalah saat Lesti menyanyikan lagu, Kejora. Di tengah lagu, Lesti mengenang Sang Ayah Tercinta yang telah mendukungnya sejak awal karir. Ada haru, ada tangis, tapi juga ada rasa bangga. Malam itu bener-bener penuh emosi. Harsiwi Ahmad, Direktur SCM, berharap konser ini menjadi inspirasi untuk para penyanyi dangdut muda. Konser ini nggak cuma membuktikan kalau Lesti punya talenta luar biasa, tapi juga bahwa musik dangdut punya masa depan yang cerah. Buat kalian yang ketinggalan konser ini, jangan khawatir. Konser, Sang Kejora, akan disiarkan eksklusif di Indosiar dan Video pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan kamu nggak kelewatan. Guys, siap-siap buat terharu dan bangga dengan perjalanan luar biasa Lesti di dunia dangdut. Jadi, udah siap buat nonton konser spektakuler ini? Jangan lupa share video ini dan kasih tau teman-temanmu. Karena ini adalah sejarah baru di dunia dangdut.